Media tanam yang baik adalah salah satu faktor penunjang pertumbuhan tanaman, karena akar yang sehat terbentuk dari kualitas media tanamnya. Media tanam yang poros memiliki sistem pori yang baik dan tidak padat, sehingga sirkulasi udara dan sistem drainase di dalam pot atau media bisa lebih maksimal. Sedangkan ciri tanah yang kurang baik adalah porositasnya buruk, sehingga menyisakan genangan karena lapisan dalamnya memadat. Airnya akan mengumpul di bagian dalam lalu membuat akar menjadi mudah busuk. Selain itu, nutrisi dan unsur hara tidak kalah pentingnya. Selain porositas media, hal ini sangat menentukan kualitas kesehatan tanaman ke depannya. Sekam adalah salah satu media tanam yang poros dan baik, tapi jika langsung dipakai untuk menanam sangatlah beresiko, karena mengandung banyak mikroba patogen dan organisme lain yang bisa merusak tanaman. Sebaiknya, sekam di fermentasi dulu. Berikut proses dasar fermentasi sekam mentah. Yang pertama, sediakan 1 ember sekam mentah yang sudah dicampur 4 liter air bersih. Tapi, airnya harus yang bersih ya dan bebas klorin seperti contohnya air sumur. Kemudian, bakteri EM4 dan lerutan gula yang terbuat dari 3 sendok makan gula dan 1 gelas air. Kalau bakteri EM4 nggak ada, bisa diganti sama 200 gram tape. Campurkan 3 tutup botol EM4 pada sekam, lalu larutan gulanya juga, setelah itu aduk hingga merata. Selanjutnya, sediakan tutup ember yang sudah dilubangi, dan jangan lupa diberi pipa kecil seperti ini. Lalu nanti ditutup dengan balon. Karena, proses fermentasi menghasilkan gas metana. Supaya, gas metana yang nanti timbul dalam proses fermentasi masuk ke dalam balon. Lalu tutup ember supaya kedap udara selama kurang lebih 30 hari. Supaya nggak lupa, kita tulis tanggal untuk 30 hari dari sekarang. Karena sekarang tanggal 25 April, jadi kita tulis 25 Mei ya. Jadi waktu kita buka nanti, kita nggak ragu lagi untuk ngitung harinya. Setelah 30 hari, sekam fermentasi udah jadi. Ditandai dengan warnanya yang lebih gelap dan aromanya yang sudah tidak berbau menyengat. Sekarang, sekam aman untuk digunakan. Nah, segitu dulu ya tutorial dasar proses fermentasi pada sekam. Kedepannya, kita akan bahas proses fermentasi sekam dengan campuran yang lebih mantap dan lebih kompleks lagi. Tunggu di video selanjutnya ya. Selamat mencoba!